selamat menikmati dan sahabat-sahabat semua kita akan jauh tertinggal dengan perkembangan, dengan ekonomi, dengan kemodenan yang ada pada hari ini jadi Perdana Menteri menggesa supaya memulakan khususnya seperti program TVED yang hari ini dirasmikan oleh Datu Sri sebagai Hari TVED Negara tahun 2024 dan sekaligus untuk peluncuran dasar TVED Negara tahun 2030 tahniah kita ucapkan kepada Kerajaan Madani dan juga Datu Sri Anwar Ibrahim bersama dengan Kabinet yang tidak henti-henti untuk menjayakan program ini jadi tanpa membuang masa sahabat semua saya ingin membuangkan anda untuk mendengar ucapan daripada Perdana Menteri kita dalam majlis perasmian Hari TVED Negara dan selamat menikmati dan salam sejahtera dan salam sejahtera menunjukkan komitmen bukan sahaja terhadap pendidikan Tibet tetapi mengakui ada anjakkan dari segi pendekatan untuk dalam bidang latihan dan menerima kenyataan baru di Malaysia ini daripada pendidikan konvensional yang masih penting dari bidang akademik tetapi anjakkan ini perlu kerana Malaysia sudah maju ke satu tahap yang memerlukan kemahiran, keterampilan termasuk dalam bidang digital dan AI Tansi Duki, KSN dan KSU beberapa pegawai, teman-teman menteri, pengarah-pengarah ramai yang hadir dan seperti mana yang disebut oleh Sudara Taduk Sri Zahid sebentar tadi yang penting ialah anak-anak yang sedang mengikuti kursus Tibet dari seluruh negara terima kasih atas kesudian hadir dan dengan penuh semangat dan komitmen dan juga terima kasih kepada kerajaan negeri yang memberikan kerjasama menjayakan majlis ini dan majlis perbandaran kerana seperti mana yang ditekankan tadi negara harus melakukan anjakan perbelanjaan setakat ini walaupun diminta tambah itu yang tertinggi dalam sejarah dalam bidang pendidikan Tibet mencecah hampir 8 bilion dan saya ingat sebelum akhir tahun ini dengan beberapa tambahan saya percaya akan melebihi 8 bilion ringgit untuk pendidikan Tibet saya tekankan perkara ini kerana ada yang menganggap bahawa pendidikan ini pendidikan bagi orang yang gagal dari bidang akidabik tidak pernah seperti mana yang disebut tadi kozen di Jepun tapi sebelumnya di Jerman manusia ini anak-anak ini dia ada minat dia ada minat sebahagiannya minat falsafah sejarah sebahagiannya matematik sains sebahagiannya dalam bidang seni budaya jadi kita harus salur ke bidang itu anak-anak ampamanya yang memilih untuk ke bidang pertukangan bidang mekanik bidang otomotif dan sekarang ini penerbangan AI itu harus disalurkan dari awal ini tidak meninggalkan pendidikan asas yang disebut STEM yang asas itu harus diberikan penguasaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar penerbangan dari bahasa Inggeris kerana ini bidang datuk ilmu yang diperlukan dalam dunia yang mencabar sekarang tetapi minat dalam bidang teknikal elektrik otomotif aerospace digital itu kadang-kadang disampai dengan sendiri ada satu kajian dalam 5-6 tahun yang lalu di Port Dickson yang mengejutkan saya juga dia lakukan di sekolah-sekolah ada anak-anak kampung yang tidak begitu cemerlang dalam bidang akademik tetapi cemerlang dalam bidang koding mengalahkan anak-anak yang pintar di bidang akademik jadi rugi kita kalau kita tidak salah orang-orang anak-anak ini di bidang koding yang dianggap satu bidang yang agak sukar dalam amalan komputeran dan digital jadi itulah sebabnya mengapa kerajaan menganggap peralihan atau anjakan ini penting dan saya ucap taniah kerana bila kita amanahkan kepada TPM Datuk Zahid mengendali seluruh aspek TVET ini beliau kendalikan dengan komitmen yang sungguh-sungguh termasuk dalam majlis TVET dan mencari bidang-bidang dan menerokai dan mengenalkan beberapa program yang tidak berlaku sebelumnya kita kadang-kadang bimbang kita merasakan ya pendidikan pendidikan Islam itu penting mahat tafiz itu penting tapi kita kadang-kadang bimbang selepas itu bagaimana kerja mereka imam ada had yang terbatas pegawai agama jumlahnya terbatas maka beliau mengumumkan cadangan yang cukup agresif menyatakan teruskan dengan mahat hafiz menguasai Al-Quran menghafal Al-Quran menjadi hafaz tetapi di samping itu menguasai bidang keterampilan tertentu dan kita beri ruang sehingga ke peringkat tertinggi menjadi sama ada jurutera atau pilot dan sebagainya dan ini saya salutkan cadangan dia yang sangat baik yang terus kita berikan dukungan dengan cara ini kita tidak hanya mengeluh mengeluh tentang masalah yang tidak ada penyelesaiannya jadi sekarang kita beri ruang ibu bapa mahu ke sekolah kebangsaan mahu sekolah sekolah aliran China ke Tamil sekolah Arab Mahat Tafis sistem kita mengizinkan tetapi tidak harus ada kebimbangan sekiranya kita berikan saluran dan peluang yang perlu disediakan oleh kerajaan jadi saya tahu yang membebankan dari segi kos yang bertambah kerana dulu kita pikir bicara soal pendidikan Tibet pendidikan Tibet berasingan Mahat Tafis berasingan sekarang yang terlatih di Mahat Tafis itu kemudian dialih mendapat pendidikan dan penedahan baru di bidang Tibet tentunya menelam belanja yang bertambah tetapi ia juga memberikan ruang latihan mengapakah kita berikan pendekanan begitu rupa Malaysia sekarang dalam setahun ini lebih-lebih dalam enam bulan yang lalu telah menjadi pusat penting pelaburan dalam soal semikonduktor Malaysia ini di antara yang teratas di rantau kita semikonduktor hub for the region dari Jerman dari Amerika Syarikat dari Cina dari beberapa negara Eropah itu memilih Malaysia dan ekspor chips kita ke Amerika Syarikat itu keperluan Amerika dari segi chips itu 25% datangnya dari Malaysia pesawat Boeing sayapnya baik di Nilai atau di Selangor itu tak terbang kapal terbang Boeing atau Airbus kalau tidak disiapkan oleh anak-anak lulusan Tivet dan juruteradik Malaysia ini ini kadang-kadang tidak diketahui ramai bila dapat laporan itu itu mengejutkan dan ini diketahui bila saya jumpa tokoh-tokoh Boeing di Amerika Syarikat dan Airbus baru ini di Jerman mereka akui keupayaan anak-anak kita mengapa Microsoft pilih Malaysia terakhir Google pilih Malaysia kerana ya tentunya politik stabil tentunya ada dasar yang jelas tetapi tidak boleh dimungkiri kenyataan bahawa kerana disiplin dan tenaga kerja di kalangan anak-anak bila diberikan amanah dijalankan dengan baik dan mereka menunjukkan suatu passion hasrat untuk memberikan yang terbaik untuk syarikat tersebut image ini harus ada sebab itu dalam latihan kita termasuk di Tibet soal disiplin soal semangat soal cintakan negara mesti diasas di situ kerana ia akan menentukan corak dan disiplin kerja kita berikutnya dan saya harap hal-hal ini jangan kita remehkan kadang-kadang kita bincang soal akademik tidak tentang soal nilai soal sejarah kadang-kadang kita bincang soal engineering kita ketepikan tidak kerana dalam latihan kita yang latih ini apa dia kita latih manusia dan manusia ini tidak boleh terlepas dari negara dia masyarakat dia negara dia dari nilai etika dan moralnya dari sejarah dari usaha dan komitmen mengawal disiplin dan menjayakan so sudah seperti mana kita tahu tahun lalu kita catat pelaburan tertinggi sama ada domestic investment atau foreign direct investment pelaburan tertinggi dalam sejarah Malaysia sejak merdeka dan bidangnya kebanyakannya sekarang energi tenaga kerana kita tekankan dasar peralihan tenaga maknanya oil and gas dan peralihannya hydrogen green hydrogen ammonia bidang-bidang yang baru bidang digital AI tokoh diantara tokoh utama dunia dari google dari microsoft dari invidia invidia memilih Malaysia dan jensen yang jensen duang yang menjadi diantara tokoh AI dunia bila dia datang dia pilih Malaysia diantara lain kerana dia tahu disiplin dan keupayaan tenaga kerja kita tapi ini kita maknanya kita tercabar apa cabaran kita mungkin dalam beberapa bidang kita belum ada keupayaan kemahiran maka kursus kurikulum dan disiplin diperkenalkan di TVET di college kerana ini menibatkan pelbagai kementerian dan desa dan wilayah dan desa kesuma pendidikan pendidikan tinggi pertanian ya hampir semua kementerian belia dan sukan hampir semua kementerian terlibat dan semua kementerian itu langsung diasak dari menterinya KSU-nya harus lihat apakah program itu sesuai kemudahan itu ada di mana yang patut ditingkatkan apakah perlu yang disebut upskilling dan reskilling itu bukan saja kepada pelajar dia mesti bermula dengan tenaga pengajar kerana ilmu dan kecanggihan itu berubah dengan pantas ini nasihat diberikan oleh tokoh-tokoh Nvidia Infineon dari Jerman Google dan Microsoft mereka mengatakan kepada saya keperluan mereka itu dapat dipenuhi sebahagiannya tetapi dia peringkat tertinggi kita masih belum berbawa saya bagi contoh kejuruteraan kita ada jurutera dan syarikat Jili Jili Proton mungkin syarikat otomotif terbesar yang kedua terbesar di dunia menandakan kepada saya dia kata terbesar apa yang diperlukan dan apa yang dilatih di negara Cina yang tidak dilakukan di sini. Barulah kita agak cepat menangkap. Sebab itu saya kata dalam dunia pasca normal, post-normal times, ini Zamri pandai apa-apa ini, kita lihat tahap kecepatan perubahan itu tidak pernah dilalui dan terduga sebelumnya. The pace of change is just not change, is the pace, the swift change required. Bukan saja berubah. Kalau berubah ikut jalan lama, cara lama, tertinggal lah kita. Sebab itu saya beritahu kepada Datuk Seri Khalid, saya ucap taniah kepada universiti, bila ada fakulti AI, dia boleh lakukan dalam tempoh 4 bulan. Biasanya universiti kalau nak perkenalkan jabatan baru, fakulti baru, dia minimum satu tahun. Fakulti, first department, then faculty, then board of studies, then senate, then the decision made, then refer to the ministry of higher education, another 25 questions raised, ding dong, ding dong, ding dong, setahun. Tapi kali ini, Datuk Seri Khalid, empat bulan selesai dan kita luncurkan fakulti artificial intelligence di UTM. ini maknanya para akademik kita sedia bawa perubahan. Ini bukan kerana kita leceh ataupun kerajaan nak campur tangan atau terkaitan politik. Ini kerana kenyataan. Kalau kita lambat, kita ketinggalan. Kalau kursus kejuruteraan kita ikut modul 10 tahun yang lalu, kita ketinggalan. 5 tahun yang lalu, kita ketinggalan. Kita kena lihat pace itu pada masa yang sama. Suri lihat empat-empatnya dalam apps sebab baru ini bincang kecepatannya. Dengan WhatsApp, kemudian Telegram, kemudian chat GPT. Itu kadang-kadang dia ambil masa setahun, ada 6 bulan, ada 3 bulan. Chat GPT in 3 months. So, kalau kita tunggu 3 years, we will be behind. Orang lain tak tunggu. Sebab itu anak-anak TVT, utamanya tenaga pekerjaan dan perancang, jangan di zone selesa. Apa yang pernah disebut oleh Galbraith, a culture of contentment. Dia rasa dah baik dah, prestasi kita baik. Kita dah daripada nombor 100 dan naik nombor 33. Sudahkah, kalau kita tak buat perubahan dengan cepat, kita akan jatuh balik ke dalam nombor 53. Sebab itu, pace itu harus cepat. Pelaksanaan projek, semalam kita mesyuarat melalui pelaburan dan SKSN ada, kita perhatikan cara-cara modul baru, teknologi baru. Bagaimana kita nilai. Jadi, ini semua harus dikuasai oleh anak-anak. saya percaya sebahagian besar hal ini sudah di hadam oleh negara-negara. Dan cuma, saya nak gesa anak-anak. Masa depan, the future is yours. Kita hanya beri perasarana. Kita siapkan sedaya upaya kita. Sukar bagaimanapun kita punya bapak-bapak. Uang tidak ada. Kita cari juga. kita ikhtiar. Dah sudah kita sumbang dan berikan kepada anak-anak. Tugas anak-anak mesti pastikan kemudahan itu dia menafatkan dengan sebaiknya. Sudah. Dan anak-anak jangan lupa. Kita ambil alih ini tandas pun kita kena repair. Makmal ada yang rosak yang tidak cukup. Kemudahan. Kemudahan-kemudahan baru diberikan. dan kita minta bukan syarikat kita kita minta Petronas ambil alih tolong berbelas-belas TVET yang diambil alih ataupun dibantu. Syarikat-syarikat lain Proton termasuk Icom lah. Dan banyak syarikat-syarikat lain yang bantu. Saim Dabi bila diperlukan dia bantu untuk menjadikan ini satu kerangka yang dilaksanakan oleh seluruh negara. Ini bukan soal kementerian. Ini bukan soal jabatan. Kadang-kadang kita terikat ini bukan soal agensi. Ini soal negara. Dan untuk selamatkan kita harus guna dan bina kekuatan semua harus bekerjasama. Saling membantu untuk mengangkat martabat kita. Sebab apa? Sebab Malaysia dia punya keupayaan. Kalau kita gerakkan sekarang dengan pelaburan yang masuk, dengan politik yang stabil, dengan tindakan-tindakan yang berani, yang kita berhentikan kerja-kerja sakau ini. Ini nak beli beraktifat, harga RM40 juta, sakau RM5 juta. Nak buat projek tempatan banjir, harga RM1 bilion, sakau RM200 juta. kianat ini mesti dihentikan untuk dapat kita pulangkan wang kepada rakyat. Anak-anak kena faham sebab orang marah kita. Asyik cakap soal sakau, soal rasuah, soal tata kelola. Ya, sebab inilah menyebabkan kita sulit nak cari wang sekarang ini. Tangkap di KLIA, tangkap di pelabuhan Kelang. Saya beritahu kepada SPRF, geledah tangkap siapapun yang mencuri hak negara kerana kita nak selamatkan negara ini. Itu dia. Baik, saya nak singgung sikit kerana kita sekarang bicara soal penyasaran subsidi. Saya nak rakyat dan rakan-rakan anak-anak kena faham bagitahu ibu bapa. Kerana kadang-kadang ada kampen kianat yang masih diteruskan. penyasaran subsidi ini maknanya bukan batal subsidi. Kita sasarkan semula. Kerana dulu subsidi ini jadi sasau. Orang kaya pun dapat subsidi. Subsidi ini apa? Bantuan kerajaan. Sedekah kerajaan. Kerajaan bagi sedekah untuk kurangkan harga. Kalau harga minyak masak RM2 kita subsidi RM1 jadi RM1 Harga sebenar RM2 Baik. Bagus kita pergi. Bagus. Kepada siapa? Kepada rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat yang susah. Tapi subsidi hari ini yang kita 50 tahun ini cara dia kita beri kepada orang kaya pun kita bagi. Ini mana? Negara mana bagi sedekah kepada orang kaya ini? Kalau saya bukan Perdana Menteri untuk Seri Zahid saya lagi lanyak tapi saya kena sabar sikit istilah. Negara mana yang patut bagi subsidi atau sedekah kepada orang kaya? Malaysia bagi. Ingat awal tahun ini kita tarik subsidi lettering. Dia lulang kan? Ada orang kena tarik? Tak. yang kena tarik itu keleng-keleng besar yang kaya. Yang kena tarik itu 15% orang terkaya. Dan yang kena tarik itu orang asing. Yang kita tarik daripada dia sebab dia tak bayar cukai. Sebab kita nak beri sedekah dekat dia? Baik. Berapa kita selamatkan? Yang ada di sini tak ada yang kena bayar biletrik. Kalau saya pun rumah rasmi Seri Perdana kena bayar pasal penggunaannya banyak dengan segala lampu-lampu spotlight. Tapi orang lain tidak kena kerana 85% rakyat Malaysia tak bayar tak kena tak ditarik subsidi. Subsidi ditarik kepada golongan maha kaya dan orang asing untuk lettering. Tarif lettering. berapa kita dapat jimat? RM45 bilion tetapi kita kena maki kerajaan membebankan rakyat tarik subsidi saya tanya subsidi siapa yang kita tarik sebab itu di parlimen saya bagitahu bila alih-alih pembangkang cakap banyak ini saya kata kamu ini wakil rakyat sokong maha kaya atau warga asing kamu patut wakil rakyat jaga rakyat bukan jaga orang asing jaga rakyat bukan sedekah kepada orang maha kaya dan itu kita lakukan kemudian ayam sudah mak sabuk ada sini dia menteri ayam lembu sayur semua sekali bawang baik kementerian pertanian bawa ketas kita bincang berapa kita bagi subsidi untuk pertahan harga ayam satu tahun 1.2 bilion ringgit bila kita kaji sebenarnya yang dapat untung ini golot kartel syarikat-syarikat besar jadi tahun ini kita batalkan harga pengapungan ayam berapa kita jimat 1.2 bilion ringgit harga ayam belum raya naik tak naik jadi selama ini kita dah bagi 1 bilion 110 juta ringgit sebulan siapa yang ambil ni harga naik duit kita bagi sekarang duit kita tarik harga tak naik anak-anak 10 tahun kita lakukan itu sebab itu kita mesti berani buat perubahan anak-anak ada patut orang-anak muda yang patut paling keras menggesa menyokong tindakan-tindakan begini baru-baru ni kita bicara soal penyasaran subsidi elektrik ni reyung rendah ni tadi kerajaan madani ni sebenarnya madanon yang zalim siapa yang terkesan petani pekebun kecil nelayan kita bagi duit 200 ringgit ada yang kita tak cukup bagi tahu saya kira macam mana tak cukup ada ahli parlamen yang bising kita tak cukup 200 ringgit kalau dia belanja betul lebih tinggi tulis surat bagi tahu kepada mak sabu kalau bilang pertanian jenuh mak sabu dapat surat lepas ni nasib dia lah baik cadangan kita supaya subsidi diesel jangan bagi kepada golongan maha kaya dan orang asing kita kebanyakan tak pakai diesel pekebun kecil pakai nelayan pakai pemandu taksi pakai bas sekolah pakai kebun pekebun sayur termasuk Cameron Highlands pakai semua itu kita bantu bagi wang kepada dia supaya dia tampung kos beli diesel yang kita tak bagi kepada siapa syarikat-syarikat besar yang untung 100 juta ringgit yang kita tak bagi kepada siapa ini yang duk curi diesel bagi kapal nelayan asing yang kita tak bagi kepada siapa penyeludupan yang kita duk baca hari-hari seludup dapat tangkap 30 juta seludup dapat 20 juta bila kita perkenalkan subsidi penyasaran subsidi kita boleh selamatkan 4 bilion ringgit ya bila kita selamatkan percayalah ini untuk Tivet Dato' Sri Zahid kita laksanakan ini berkesan peruntukan Tivet akan ditambah bukan untuk naik gaji menteri bukan bagi projek kepada keluarga menteri tidak gaji menteri masih dipotong sekarang ini 20% dia orang cakap komplis sebab tak dengar penyeludupan peruntukan menteri masih tak ambil gaji yang kita jimatkan ini lagi kalau dapat sekitar 4 bilion ringgit daripada diesel untuk pulang kepada rakyat kalau harga dia barang naik kita nak bantu dia ya STR tunai rahmat sekarang untuk bagi kepada 9 juta rakyat yang kita beri sumbangan ini dah sampai 10 bilion ringgit dalam berapa bulan ini saya akan umumkan nyasaran gaji skim pesaraan penjawan awam sebab dah 12 tahun tak naik ada orang kata sebab apa nak naik orang lain pun susah juga ya tapi 12 tahun orang itu kerja bawah saya bawah Dato' Sri Zahid bawah menteri-menteri kemudian anak-anak buah kita kita tak peduli 12 tahun tak diperdulikan bukan tak peduli tapi maknanya tak naik skim gaji maka saya terpaksa naik dan kosnya tinggi sebab itu saya kata kena kerja betul kena cekap jangan minta orang tunggu di luar pejabat itu berkejam-bekejam masih ada masih ada orang yang curang curi wang dan rasuah dan saya memang marah sebab kita sungguh-sungguh ambil wang daripada mahakaya orang asing bagi berada rakyat ambil wang naikkan gaji penyawa awam dan jumlahnya 10 bilion bukan 1-2 bilion ringgit tapi kita perlu suatu anjakan ini dalam semua bidang inilah sebabnya saya pilih untuk jelaskan kepada anak-anak sampai ke madewa saya tak akan gunakan kuasa naikkan bil elektrik ke bil minyak ke untuk bebankan rakyat yang susah tapi orang kaya bayarlah orang asing janganlah dapat sedekah berada kita sebab dia tak bayar cukai rakyat bayar cukai orang asing kita bagi kemudahan dia kerja boleh kadang-kadang dia nak masuk sekolah dan mula kita bagi sedikit kelonggaran dia bagi hospital kita bagi sedikit kelonggaran tapi janganlah bagi sedekah kepada dia bila rakyat kita tengah susah ini dia dasar penyasaran subsidi saya mengumumkan ini kena dalam masa singkat kita perkenalkan penyasaran subsidi elektrik diesel jadi biar jelas turun terang kepada ibu bapa jimat belanja hasil bertambah program TVET dikembangkan dan untuk hari ini sahaja saya umumkan kerana dah rayuan daripada timbalan menteri saya nak buat apa dia belah presiden saya setuju untuk kita langkah segera tambah 200 juta gigit untuk maksud tersebut saya percaya ini disalurkan menerusi perbadanan tabung pembangunan kemahiran PTPK tapi saya serah kepada pengusi majlis TVET kebangsaan untuk memutuskan keutamaan kerana kita nak umpamanya bidang EV kenderaan elektrik keselamatan cyber cyber security kecerdasan buatan artificial intelligence bahan termaju advanced materials teknologi elektrik mekanisasi ladang seperti yang saya sebut tadi saya mendabi otomasi pertanian dan penternakan jadi ini kita luluskan yang lain-lain yang dicadangkan tambahan untuk OKU untuk orang asal itu saya percaya selain dengan dasar rangka ekonomi madani jadi saya tidak fikir ada masalah dan kita boleh luluskan kerana saudara Timbalan Perdana Menteri punya mandat penuh daripada Jemaah Menteri untuk melaksanakan Tibet dan beliau telah melakukan dengan jaya dan membanggakan kita dan oleh itu kita kena bagi laluan kepada untuk terus dengan usaha memperkasa Tibet ini baik jadi dengan itu saya harap semangat baru ini ada dan saya harap setinggi-tingginya kepada anak-anak Tibet dan pelatih-pelatih pesyarah-pesyarah tenaga pengajar supaya lihat Tibet ini mengikut kacamata teropong baru bahawa ini akan menentukan Malaysia ini terangkat sebagai negara hebat industri teknologi tinggi dan AI di masa depan dan saudara anak-anak yang akan menentukan sama ada kita punya keupayaan kerana seperti yang disebut tadi keperluan jurutera hari ini 30,000 orang keperluan orang-orang yang punya ekspertis dari segi AI dan teknologi itu puluhan ribu lagi jadi soal bukan saja dapat pekerjaan yang disebut tadi tapi pekerjaan dengan pendapatan yang lebih tinggi kalau Petronas dalam welding untuk kursus steven itu minima 7,000 ringgit sebulan dan kalau AI dengan keperluan semasa minima 4,000 itu sekiranya latihan kita memenuhi keperluan industri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi berkata terima kasih yang amat berhormat Dato' Sri atas ucapan sekitar tadi baik sahabat-sahabat semua itu dia satu ucapan yang begitu padu ya daripada Perdana Menteri kita Dato' Sri Anwar Ibrahim dan kita harapkan ya dengan semangat dan inisiatif dalam sistem pendidikan TVD ini dapat mengangkat sahabat-sahabat semua ya khususnya anak-anak ya supaya kemahiran ya kemahiran dalam bekerja dalam sektor ini dapat dipertingkatkan lagi tahniah jadi sekali lagi sampai di sini saja ya satu ucapan yang mantap padu daripada Perdana Menteri kita jadi diharap ya boleh membawa kebaikan khususnya kepada anak-anak muda jadi apa pandangan anda sahabat semua anda boleh berikan komen dalam ruangan komen jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa pribahasa mengatakan apapun kangkap dua ton keinginan dalam bahasa melanya tepuk dadah tanya selera sekian kita berjumpa lagi bye bye selamat menikmati selamat menikmati